Selamat datang, kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa baru Angkatan Tahun 2020 di Fakultas Pertanian Program Sadi Manajemen Berdaya Perairan Universitas Warma Dewa. Semoga adik-adik di sini dapat belajar dengan baik dan meraih cita-cita yang telah direncanakan atau diinginkan. Tentunya adik-adik di dalam memilih sebuah program sadi tentunya adik akan berpatokan pada sisi dari program sadi tersebut karena sisi itu merupakan cerminan tujuan yang ingin dicapai oleh program sadi. Untuk Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan memiliki sisi menjadi program sadi manajemen sumber daya perairan bermutu dalam pengelolaan sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. tentunya untuk mencapai visi tersebut diperlukan berbagai ornamen atau perangkat-perangkat yang mendukung diantaranya adalah kurikulum yang sesuai dengan visi yang diprogramkan kemudian didukung oleh tenaga dosen, tenaga administrasi, tenaga laporan dan juga fasilitas laboratorium, fasilitas persustakaan dan juga hal-hal yang lain yang bertifat teknis. dari kolaborasi itu didapatkan kinerja yang mendukung tercapainya visi. Kalian tidak, profil lulusan itu akan tercapai atau termutu dimana profil lulusan dari program sadi manajemen sumber daya perairan yaitu satu, menjadi pengusaha di bidang sumber daya perairan yang kedua, menjadi pengelola sumber daya perairan yang ketiga, menjadi peneliti dan pendidik dan keempat, menjadi perumus kebijakan sektor periklanan dan kelautan dan yang kelima, menjadi konsultan pengelolaan lingkungan perairan. Nah, untuk mencapai pengelolaan sumber daya perairan yang bermutu berwawasan ekowisata maka program sadi manajemen sumber daya perairan memiliki lima bidang atau lima konsentrasi sebagai pembelah siaran selama delapan semester ini. Yang pertama, yaitu bidang budidaya periklanan. Tentunya, yang dipelajari di dalam budidaya periklanan yaitu tidak mengandalkan adanya ikan dari hasil sangkapan saja jadi, harus dibalami dengan budidaya periklanan sehingga apa yang dinamakan sebagai target ikan yang ada di pasaran sehingga terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bidang penangkapan ikan. Di sini, lebih disekankan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan dari keberadaan ikan dalam perairan. Jadi, harus seleksif di dalam menangkap ikan menggunakan alat-alat menangkap ikan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, bidang lingkungan perairan yaitu memperhatikan lingkungan perairan sendiri dari segi tindakan preventif dan konservasi sehingga pencemaran daripada perairan itu tidak akan terjadi. Yang keempat, bidang pengolahan hasil perikanan. Di sini, semua hasil perikanan tentunya tidak hanya diolah, tetapi juga disediakan dalam untuk ikan tegar, tetapi lebih disekankan pada penyediaan komoditifkan, diversifikasi olahan ikan sehingga protein untuk ikan itu tersedia di masyarakat. Artinya, masyarakat dapat mengkonsumisi ikan dalam waktu yang banyak. Yang kelima, bidang agribisnis atau ekonomi perikanan yaitu menjaga kestabilan harga antara harga yang ada di nelayan dengan harga yang ada di konsumen sehingga konsumen bisa terjangkau dan nelayan pun tidak dirugikan. Dari kelima bidang ini atau kelima bidang konsentrasi ini kita berkeinginan profil daripada lulusan kita akan tercapai. Kemudian, saya jelaskan di sini mengenai profil dosen program seradi, dan di jembat sumber daya perairan. Kami memiliki 10 orang dosen yang berkompeten di bidangnya dan 100 persen telah tersertifikasi sebagai dosen. Dari tingkat pendidikan, 3 orang lulusan S3, 7 orang lulusan S2. Dengan bidang kahlian, 2 orang bidang biologi molekuler reproduksi, yang 3 orang bidang bioteknologi, 1 orang bidang teknologi pangan atau imu kesehatan masyarakat, 2 orang bidang ilmu lingkungan, dan 2 orang bidang algin. Saya perkenalkan satu persatu dosen yang ada di program studi meditemen sumber daya perairan. Yang pertama, Prof. Dr. Injunur I. Gede Surunaya Pandit MP. Beliau membidangi teknologi hasil perikanan dan juga ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua, Injunur I. Gede Surunaya Pandit MP. Beliau ahli di bidang biologi molekuler reproduksi. Dan Bapak dokter itu juga ke MSI, ahli di bidang lingkungan dan juga pariwisata. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu start ahli di Pemda Provinsi Bali. Yang selanjutnya, Bapak Injunur Dewa Nyoman Sarguno, M. Algezi. Beliau selain sebagai dosen program studi manajemen sumber daya perairan, beliau adalah dekan fakultas pertanian, artinya dekan kita. Beliau memiliki bidang kahlian di bidang agribisnis atau ekonomi perikatan. Yang selanjutnya, Bapak Injunur Iwayan Aryu MP. Beliau ahli di bidang bioteknologi dan banyak membantu para nelayan, terutama di bidang budidaya perikanan di desa-desa. Yang selanjutnya, ini adalah Bapak Injunur I. Gede Sudi Arte MSI. Beliau memiliki bidang kahlian di bidang lingkungan, dan beliau juga sebagai salah satu start ahli di Bapak Da, Badung. Ini adalah Ibu Dr. Ana Sang Ayu Madi Putri Suriani, MSI. Beliau memiliki bidang kahlian sama seperti Bapak Injunur Madi Kawan, yaitu Biologi Molekuler Reproduksi. Dan yang ini adalah Bapak Injunur Dewu Gede Sumara Iji, MSI. Beliau ahli di bidang budidaya perikanan, dan beliau sekarang menjadi staff IC dan APA di Fakultas Kedokteran. Dan selanjutnya, ini adalah Bapak Injunur I. Gede Sumara Sudiano, MSI. Beliau juga memiliki kahlian seperti Bapak Dekan, yaitu Agri Business dan bidang ekonomi perikanan. Dan beliau menjabat sebagai sekretaris progi, yang dikenalkan sebagai APA. Dan yang terakhir adalah saya sendiri Ibu Injunur 5D Dharma di MSI. Bidang kahlian saya adalah Bioteknologi dan juga Pengolahan Hasil Perikanan. Dan saya adalah Ketua Program Studi MSI. Nah, selanjutnya adalah Kurikulum. Kurikulum yang diterapkan adalah Kurikulum KKNI dengan level 6, yang mana adik-adik untuk menjadi seorang sarjana perikanan, harus mengambil 148 SKS yang tersebar di 8 semester. Pada semester awal, semester 1, adik dibebankan 19 SKS secara bersama-sama. Dan selanjutnya akan ditentukan dengan IPK yang didapatkan setiap semester. Jika adik-adik mendapatkan IPK di atas 3, maka adik-adik dapat mengambil SKS lebih dari 19 yang ditanggarkan. Jadi, dapat mengambil sebanyak 24 SKS maksimal. Nah, 148 SKS yang diambil sudah termasuk PKL, 3 SKS. Ini adik-adik membuat sebuah karya ilmiah dengan melihat jatah di lapangan, kemudian melaksanakan KKN, itu juga sebesar R3 SKS dan kemudian membuat skripsi 6 SKS dan seminar 1 SKS. Diberikan mata kuliah pilihan sebanyak 9 SKS, yang mana tersebar di semester 5, 6, dan 7, masing-masing semester adik-adik hanya mengambil 3 SKS atau 1 mata kuliah. Nah, hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan dalam kurikulum ini, satu, pengambilan SKS pada semester 1 bersukar paket, tadi sudah saya jelaskan, dan SKS yang ditempuh sama untuk semua mahasiswa. Semester selanjutnya pengambilan SKS didasarkan oleh perolehan IP semester sebelumnya. Jika IP-nya lebih besar dari kita, maka dapat mengambil 24 SKS. Dan untuk mata kuliah PKL, sudah dapat mencari lokasi PKL di akhir semester 5. Tetapi registrasinya dilaksanakan pada awal semester 6. Jadi, untuk mempercepat adanya PKL, maka di saat adik-adik libur di semester 5, maka sudah terjun ke lapangan untuk melakukan praktek ujian lapang. Begitu juga dengan mata kuliah kakaknya, dilaksanakan di akhir semester 6. Jadi, saat adik-adik libur di semester 6, sudah dilaksanakan SKN, tetapi registrasinya dilakukan di awal semester 6. Sekripsi sebagai tugas akhir mahasiswa dapat diambil setelah adik-adik di minus PKL dan sudah mengambil sekitar 141 SKL. Kegiatan mahasiswa yang menjadi kegiatan rutin di kimpunan mahasiswa program SADI, itu banyak ada kegiatan yang mana adik-adik bisa pilih kegiatan itu dan ikut terlibat dalam kegiatan kimpunan mahasiswa program SADI. Setelah itu, kegiatan yang tergabung di dalam BEM, yaitu badan ekspektif mahasiswa dan secara rutin juga melaksanakan kegiatan jumlah istrinya saja. Kemudian ada kegiatan program kreatifitas mahasiswa, kegiatan pengaklian, penelitian, KKL dan kegiatan di UKL. Baik, untuk mendukung adanya kelulusan tepat waktu, tercapainya profil lulusan. Maka, fasilitas bagi mahasiswa telah diberikan, artinya telah siap pemberikan untuk digunakan. Di antaranya, salah satu adalah berkompetisi, mendapatkan beasiswa yang mana ini banyak sekali beasiswa yang disawarkan. Dan kemudian untuk pembelajaran ruang kuliah yang semuanya ber-AC dan juga menggunakan LTV. Dan internet juga dengan kapasitas yang cukup tinggi. Laboratorium, ada yang dilamakan dengan laboratorium stasiun percobaan, laboratorium dasar, dan juga laboratorium sinia dan tangan. Perpustakaan yang kita miliki di perpustakaan susah sangat sudah lengkap buku-bukunya. Kalau di fakultas tinggal ada ruang baca dengan fasilitas deskripsi, tesis yang majalah dan yang bisa digunakan dalam menunjang kegiatan penelitian deskripsi. Dan juga tertulia ruang internet susu untuk adik-adik bisa akses internet. Dan tertulia juga inkubator bisnis jika adik-adik ikut berbisnis, mencoba berbisnis, atau sekedar berlianya di fakultas kita. Kemudian berkegiatan dengan instansi dan kebunasan terkait. Kita banyak memiliki MO2 dengan kiniat-kiniat terkait, seperti kiniat Pesanan Selatan Perpustakaan, BKUPM, BBI, BBUG, dan lain sebagainya, yang mana fasilitasnya bisa kita gunakan untuk memfasilitasi mahasiswa secara lebih lengkap untuk mencapai pembelajaran yang kenal. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan mahasiswa yang dari dulu saya kumpulkan. Kalau ini adalah pelaksanaan PKKND yang mana adik-adik sekarang telah mendapatkan kegiatan ini, namun karena suasana COVID tidak mendukung untuk adanya offline, jadi selalu dilaksanakan secara dari. Ini yang tiga foto ini adalah kita melakukan kunjungan kuliah kerja lapangan, jadi adik-adik diberikan kesempatan untuk melihat peluang kerja di sini. Jadi kita pernah berkunjung kontrol, ini ke BTP3 Banyuwangi, dan juga ke Balai Riset Gondol. Itu akan selalu kita laksanakan, tapi untuk sekarang masih adanya pandemi COVID-19, maka kita biadakan kegiatan ini untuk sementara waktu. Nah, ini adalah suasana kuliah samu, di mana perkuliahan diberikan oleh pakar-pakar yang kita undang untuk memberi motivasi kepada mahasiswa untuk bisa nantinya bekerja dengan baik, bekerja dengan sukses, sehingga bisa milih tepat waktu, bisa kita undang pakarnya dari praktisi, dari alumni, dan lain sebagainya, sehingga adik-adik mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbeda dari yang biasanya. Ini adalah suasana GIF, Gemah Ilmiah Sosial yang kita laksanakan 3 tahun, jadi di sini adik-adik berkegiatan secara sosial dengan masyarakat, baik itu berupa pengabdian, kerja baki, dan lain sebagainya, dan juga ada kegiatan ilmiahnya, di mana adik-adik diserjunkan di lapangan untuk melihat permasalahan yang ada, sesuai dengan bidangnya, dan nantinya menjadikan sebuah permasalahan untuk menulis sebuah artikel ilmiah. Ini adalah suasana pembelajaran yang mana ini termasuk student center learning, jadi kita berdiskusi antara mahasiswa, mahasiswa bebas mengusahkan pendapatnya yang didengarkan kemudian oleh dosennya, dan di sini akan adik-adik dapat berkomunikasi dengan baik, sesuai dengan topik saat itu. Ini kegiatan kita menerima kunjungan dari mahasiswa lain, yang waktu ini adalah rombongan alkuatik, tadi klub dari Makassar. Nah, ini adalah kegiatan, ini adalah kegiatan praktikum di stasiun percobaan, lalu ini di laboratorium dasar, ini adalah praktikum mikrobiologi, seperti inilah kegiatan praktikum yang kita laksanakan. Dan ini yang terakhir, kita memiliki club diving dari MSUT, ini adik-adik melaksanakan konservasi trumbu karang, jadi bersama teman-temannya, dia mengulang ke dalam laut untuk menanam trumbu karang. Mungkin dari segala penjelasan saya dari awal sampai akhir, dapat memberikan gambaran bagaimana adik nantinya belajar di program study MSUT. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan semoga adik-adik dapat belajar dengan baik dan minus tepat wakti. Om, santu, santu, santu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.